Yang juga menjadi sorotan di kompas pagi hari ini, saudara, tim kuasa hukum membenarkan adanya cuitan Twitter di media sosial yang dilakukan oleh Novel Baswedan yang meminta dua terdakwa kasus penyiraman untuk dibebaskan. Hal ini dinilai merupakan bentuk raguan Novel terhadap dua terdakwa yang merupakan pelaku penyiraman dirinya. Hal tersebut disampaikan salah satu tim kuasa hukum Novel Baswedan, Kurnia Ramadana. Menurutnya, banyak fakta yang tak dimunculkan dalam persidangan penyerangan Novel Baswedan. Kurnia menyatakan, tweet Novel yang meminta dua terdakwa Roni Bugis dan Rahmat Kadir Mahulete dibebaskan merupakan bentuk kegelisahannya. Novel menilai banyak fakta yang seharusnya bisa dijadikan rujukan tetapi tidak dipertimbangkan. Karena sejak awal Novel Baswedan tidak yakin jika keduanya merupakan pelaku yang sebenarnya. Ya, jadi karena tweet Novel itu bentuk kegelisahan, bentuk kegundahan, karena persidangan selama ini atau penanganan perkara selama ini, banyak fakta-fakta yang seharusnya bisa dijadikan rujukan akan tetapi tidak dipertimbangkan cukup baik. Kita, tim advokasi, sudah beberapa kali mengeluarkan rilis, mulai dari baju gamis ada sobekan, lalu CCTV yang tidak lengkap, botol penyiraman air keras tidak ditunjukkan dalam persidangan, dan Novel, dan kalau kita konfrontasi ya, pengakuan dari dua terdakwa ini kan mempunyai motif pribadi dengan Novel. Otomatis motif pribadi itu kan harus dikaitkan dengan hubungan. Dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, Novel Baswedan menuliskan, saya juga tidak yakin kedua orang itu pelakunya. Ketika saya tanya penyidik dan jaksanya, mereka tidak ada yang bisa jelaskan kaitan pelaku dengan bukti. Ketika saya tanya saksi-saksi yang melihat pelaku, dibilang bukan itu pelakunya, apalagi dalangnya. Sudah dibebaskan saja daripada mengada-ngada. Sementara itu, Menko Polhuka Mahfud MD juga memberikan tanggapan atas tuntutan terhadap penyerang Novel Baswedan. Mahfud MD menyatakan sebagai Menko, hal tersebut tak bisa ia campuri karena merupakan ranah pengadilan. Saya tidak boleh ikut turusan pelakunya. Saya ingin koordinator, menteri koordinator, bukan menteri eksekutor. Jadi itu biar kejaksaan, dan itu ada rasa-rasa. Itu ada lagi? Terima kasih.